Jika ada pasangan yang mungkin kurang baik dan sebagainya Mungkin suka marah, suka ini dan sebagainya Tata hati Ada suami kagaknya haci, maki istri, molok istri dan sebagainya Sampai kebayang saya itu kayak Nabi Yusuf Tau kayak orang ini Tak tahunya Masya Allah Padahal susuk lebih untung dia daripada istrinya Lah kok muka marah-marah sama istrinya Bagaimana hubungan suami istri? Memang harus hidup itu begitu Ada saat kita memberi, ada saat menerima Ada saat kita itu memberikan kesenangan Akan tapi saat lain kita harus bertambah Atas suatu yang tidak enak dari pasangan Karena kita tahu pasangan kita manusia Yang penting semua komit, berjanji agar aku tidak menyakiti pasanganku Selesai Semua berjanji atau tidak menyakiti Berjanji Tidak menyakiti Makanya orang cerdas berpikir apa sih Yang penting aku tidak boleh menyakiti istriku apapun bentuknya Tapi di sisi lain Jika ada pasangan yang mungkin kurang baik dan sebagainya Mungkin suka marah, suka ini dan sebagainya Tata hati Jangan jadikan itu bahan kita terlalu gelisah setiap saat Memang suami begitu kan sudah jadi suami dan sebagainya Anggap saja di rumah kita itu ada Ada rumah itu Ada rumah pintunya terlalu pendek Sehingga Anda pernah lewat Anda kecedot Ya kalau sudah pernah kecedot dan sakit banget Itu setiap lewat tidak usah marah dengan pintu Memang pintunya pendek Apakah Anda tinggikan Atau Anda pasang sepon Biar lagi jadi empuk Itu loh Jadi biar tidak usah marah-marah Wah kemarin Gara-gara kau ini sakit Setiap lewat Gara-gara kau sakit Sama Kalau memang suamimu modelnya begitu Suka marah-marah Ya sudah saja Masya Allah Itu radio frekuensinya meleset Itu saja sudah Jangan Anda Enggak Memang begitu modelnya Sebab setelah itu pun dia marah Senyum-senyum Jadi marahnya dia adalah bukan marah Karena dendam dengan benci Marah memang wataknya begitu Wataknya keras dan sebagainya Maka tapi suami harus tahu diri dong Kadang-kadang orang nyakit istrinya Kau tidak sadar itu suamimu adalah apa itu Istrimu melahirkan anakmu dan seterusnya Jangan biasa kasar kepada istri Jangan biasa Masya Allah Belaki mencaci dan seterusnya Resapi rumah tangga harus indah deh Kalau masalah pasanganmu ada kekurangan Dari dulu Biarpun mandi Empat jam kemudian sudah bau kecut Kan bau jeruk kan gitu Wajar Karena suamimu adalah manusia Kecuali suamimu patung Enggak akan berkeringat dia Sepanjang hidupnya Enggak mandi pun enggak apa-apa Kasih minyak wangi pun enggak berubah Kan begitu Atau robot suamimu Mau suami robot Suamimu manusia yang punya kesalahan Dan ada berubahan Manusia Aroma Aroma mulut sudah sikat kiki Juga berubah lagi Itu semuanya manusia Makanya jangan biasa mencelah Mencelah pasanganmu Karena dirimu juga punya celah Yang banyak Kita kadang-kadang terlalu suami Enggak tahu Ada suami kagaknya Haci maki istri Ngolok istri dan sebagainya Sampai kebayang saya itu Kayak Nabi Yusuf Tau kayak orang ini Tak tahunya Masya Allah Padahal susuk Lebih untung dia Daripada istrinya Kok muka marah-marah Sama istrinya Ini kan suami Bebel banget itu Tolonglah Jangan begitu Wahai suami Jangan biasa mencaci Jangan biasa ngolok Marah tanpa sebab Dan sebagainya Istri pun juga demikian Kalau ternyata Kalau ternyata pada dirimu Ada sifat Kok tiba-tiba marah Tidak sebab Ini ya bu Anda punya masalah Depresi Depresi anda mungkin Anda punya Permasalahan berat Mungkin anda pendam Sehingga menjadi sebab Anda tidak bisa Kontrol emosi anda Dan seterusnya Maka anda pergi kepada Ahlinya Psikolog dan sebagainya Atau Tapi jangan Ini juga bermasalah juga Yang kami sampaikan Akhirnya ini Kadang-kadang Setiap ada seorang Istri marah-marah Alasannya Saya itu sakit mental Saya itu punya mental Bang Maafin dong saya Jadi minta dimaklumi terus Bukan begitu dong Anda berubah dong Biarpun dikatakan Kamu punya permasalahan Di mental anda Jangan seenaknya sendiri Kadang-kadang Kalau sudah difondis Sama hidup mental Ya sudah Kamu harus tahu diri dong Harus tahu aku dong Aku kan punya masalah mental Giliran minta dimaklumi Bilang dia punya mental Bisa dibilang sakit mental Katanya tidak mau Saya bukan gila Saya bukan mental bukan gila Jadi tidak begitu ya Tolonglah hidup yang enak Suami istri yang indah Kalau mau ngadep buku ya Boleh ngadep Ada waktu kok Kita tidak Kita ada saat-saat Untuk bertemu Bisa ngobrol siapa saja Semoga Allah menjadikan rumah Tangga kita indah Bahagia dunia akhirat Wallah alam bish'alab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!